Kita perlukan informasi lainnya pemirsa 1.234.000 petugas penyelenggara ibadah haji mengikuti bimbingan teknis yang digelar oleh Kementerian Agama terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Menteri Agama Yaakut Khalil Komas menilai BIMTEK sebagai tahapan penting untuk memastikan petugas kompeten dalam melayani para jamaah nantinya. Petugas tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para jamaah di Tanah Suci nanti. Tantangan petugas haji tahun ini semakin berat karena 30% jamaah haji Indonesia adalah jamaah lansia dan juga disabilitas. Haji Ramah Lansia menjadi tema besar dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Bimbingan teknis terintegrasi PPIH Arab Saudi akan berlangsung hingga 16 April 2023. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk kita dibantu melakukan screening kesehatan terhadap jamaah. Jamaah yang benar-benar masakot atau berat sekali kondisinya, ya kita akan coba naikkan dulu kondisinya agar benar-benar siap ya untuk diberangkatkan sebagai jamaah haji nanti. Kalau tidak daripada mengambil risiko terlalu berat, kita akan mengambil kebijakan lain bersama Kementerian Kesehatan. Kita akan diskusikan kembali terkait dengan isti to'ah, isti to'ah kesehatan ini terhadap para jamaah. Jadi tetap bahwa kesehatan jamaah itu menjadi unsur yang penting. Karena kita tahu haji ini adalah bagi, adalah ibadah fisik. Jadi kekuatan fisik, syarat-syarat kemampuan fisik itu menjadi...